Merespon kondisi bangsa saat ini yang sedang memanas, Dai Muda Muhammadiyah Ustaz Adi Hidayat menyampaikan pesan kebangsaan bagi seluruh umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia. Berikut wawancara selengkapnya. Menyikapi kondisi bangsa yang sedang hangat di tengah publik, Ustaz Kondang sekaligus pendiri Kuantum Ahyar Institut merespon kondisi bangsa saat ini. Menurutnya, perlu upaya dilakukan yaitu memberikan kontribusi-kontribusi positif dan menjaga nilai-nilai kebaikan. Ia juga mendorong seluruh stakeholder bangsa agar memperhatikan kebutuhan rakyat dan membuat program-program visioner untuk menyatukan masyarakat, sekaligus tidak hanya sekedar janji, apalagi membuat peraturan yang tidak menguntungkan rakyat. Baik, jadi bangsa ini hadir, terlahir, dengan perjuangan yang tidak mudah, darah, keringat, air mata, orang ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita, untuk bisa menghimpun kita dalam suasana hidup yang tenang, penuh berkat, rahmat dari Allah SWT. Dan itu mesti kita jaga, kita isi dengan pembangunan yang baik, bersatu dalam kebaikan, dan dalam suasana saat ini, yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan kontribusi-kontribusi positif dan menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah tertanam sejak dahulu dan bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita sekarang. Karena itu saya memberikan himbawan kepada seluruh stakeholder bangsa agar lebih memperhatikan kebutuhan rakyat, kemudian membuat program-program yang visioner untuk menyatukan masyarakat, sehingga kalau programnya baik, research dari masyarakat, dari rakyat, dikembalikan kepada rakyat, saya kira tidak akan ada gejolak-gejolak di seluruh rakyat Indonesia, terkecuali kontribusi positif untuk mendukung segala program yang telah dicanangkan. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan, dari Jakarta.